Menjawab pertanyaan kenapa baru tujuh tahun balik lagi kembali bernyanyi untuk saya mungkin ini baru waktunya yang tepat untuk saya kembali lagi bernyanyi terus terang ada kerinduan saya bernyanyi disana karena saya besar dari saya yang bernyanyi kemudian saya juga tahu ada banyak yang di luar sana merindukan saya bernyanyi gitu jadi mungkin ini timing yang tepat banget untuk saya kembali bernyanyi meskipun banyak pertimbangan juga kalau alasannya kenapa saya baru tujuh tahun menunggu itu boleh bercerita bahwa kemarin banyak sekali prioritas yang harus saya duluin bukan berarti ini tidak priority juga untuk saya priority cuman menurut saya saat ini saya pikir semua bisa saya manage saya sudah merasa bahwa saya bisa settle dengan dengan urusan keluarga urusan pribadi saya sendiri kemudian juga banyaklah hal-hal yang membuat saya untuk kembali confidence untuk tampil lagi bahwa oh saya masih bisa kau bernyanyi kalau mengenai lagu Kuta baik-baik saja ada cerita unik disana saya berteman dengan Meli Guslo itu bukan bukan yang hitungnya tuh setahun dua tahun cukup lama ya bahkan saya membawakan lagu Meli ini pun juga bukan pertama kalinya saya meminta lagu ke Meli itu tahun 2019 2019 tepatnya di bulan Februari mungkin karena Meli dan saya kebetulan tergabung dalam satu arisan arisan kepompong ya saya bilang saya propose ke Meli Mel saya bagi lagu dong eh terus dia bilang oke lo maunya lagunya yang kayak apa gitu terus saya pikir saya menyerahkan sepenuhnya kepada Meli karena tau sendiri dia maestronya untuk menciptakan sebuah lagu gitu iramannya melodinya saya menangkap lagu ini bercerita tentang ini hal yang sangat-sangat lazim ya terjadi bahwa lagu nih kalau semuanya gak ada bumbu cintanya tuh kayaknya apa ya kurang catchy gitu jadi artinya kita semua itu memang butuh cinta cinta-cinta itu universal gitu tinggal kita mau bawanya dari mana gitu kayak sekarang saya membawakan lagu kuta baik-baik saja tanpamu itu ceritanya kalau yang saya tangkap dari persepsi saya bahwa itu sebuah hubungan yang kalau semuanya jauh gak bisa gitu terus udah gitu eh ngarpinya deket gitu mencoba untuk jauh pun juga ternyata gak bisa balik lagi balik lagi balik lagi sebetulnya pada saat saya take vokal saya tidak mengalami banyak kesulitan ya hanya saya butuh meyakinkan diri saya bahwa saya bisa bernyanyi lagi dan saya masuk dapur rekaman lagi gitu meskipun rada sedikit canggung karena sudah lama gitu tapi karena Alhamdulillah saya terlahir juga dari keluarga seni mungkin ya jadi tidak terlalu yang canggungnya itu kebangetan gitu begitu saya datang di studio Meli memperkenalkan saya kepada Melto dia sebagai vokal coachnya jadi saya terbiasa masuk vokal itu tidak pernah pakai ini vokal coach gitu tapi begitu saya ngeliat gitu ya nggak ada salahnya saya pikir saya sudah lama vakum ada sesuatu baru yang harus saya jalanin ya saya seneng gitu untuk saya nggak akan pernah salah kalau kita mau belajar yang paling penting kita harus ada filter kalau semamanya nggak nyaman ya kita harus tunjukin bahwa ya kita nggak nyaman gitu saya awalnya mengikuti itu terus saya ngukur juga ke diri saya sendiri saya bisa ngikutin nggak eh ternyata oke dengan adanya vokal coach ternyata itu sangat-sangat membantu terima kasih Melto biasanya dalam sebuah pembuatan lagu atau album kita tuh selalu punya planning untuk membuat video klip kemudian kita akan mengedarkannya kemana di awal saya berpikir bahwa saya tek vokal dulu deh kemudian saya berpikir saya punya Alhamdulillah punya banyak temen banyak sekali temen eh tapi saya ada satu ke satu temen ke satu temen yang sudah lama banget gak ketemu gitu dan dia tuh maksudnya ya dia match lah dia bisa klik dengan saya bisa satu synergy gitu namanya Sunny dipanggil Sunny Lee tapi saya panggilan sayangnya ke dia adalah Kaisar ya saya berpartner dengan dia membuat produksi ini sampai ke pembuatan video klip kita memilih untuk konsep video klipnya apanya apa segala macam itu semua kurang lebih satu bulan mungkin saya ketemu dia sampai proses sampai ke video klip surprise juga sih dan saya juga luar biasa surprise karena ternyata begitu kita dipertemukan dengan production PH yang membuat video apa musik videonya dari dari Darius production kok ya aman-aman aja gitu Alhamdulillah lancar gitu karena posisinya sekarang ini ya kita tahu ya lagi pandemi gitu lagi PSPB juga jadi ada pemikiran dimana work from home itu sangat-sangat penting gitu jadi semua-semua-semua saya bilang tapi saya nggak mau jauh-jauh saya mau di rumah aja untuk ngapa-ngapainnya oke semuanya oke dan konsep apapun segala macam nah saya seneng banget tuh ini pun juga baru banget saya pernah lakukan saya membuat video klip kalau untuk makeup artis itu sudah biasa tapi saya memakai fashion stylist itu baru pernah juga saya lakukan dalam pembuatan video klip jadi saat itu saya di pertemukan oleh Sulung Sulung itu teman baik saya juga Sulung Landung mempertemukan saya dengan Hagai fashion stylistnya saya sebetulnya rada sedikit memikirkan bahwa harus banget gak ya gitu karena dengan balik lagi ini mungkin bentuk dari egonya saya saya berpikir bahwa rasanya saya kalau pakai baju nggak pernah salah saya mau ya yang senyamannya saya aja saya nggak mau deh gitu diatur ini ini apa segala macam kali ini saya betul-betul yang seperti tadi saya bilang saya kepengen menurunkan ego saya dengan alasan dengan alasan menurunkan yang masuk akal ya saya ketemu sama Hagai semuanya kemudian mungkin ya dia sudah mulai terlibat dalam pembuatan proses pembuatan musik videonya saya ketemu dengan direkternya untuk video klipnya Darius pun juga nggak tahu kayaknya flow nya enak aja gitu kitanya nanti di sini ya ini di sini ya dan saya seneng saya menganggap mereka semua adalah tim saya pada saat itu dan itu tuh gila keren banget gitu kayaknya nggak ada yang ngerasa oh gue harus begini ya karena gue harus maunya begini ini harus diturutin ya enggak saya menganggap pada saat melakukan proyek itu saya menganggap semua equal boleh menuangkan ide sebanyak-banyaknya boleh pokoknya selama itu untuk satu hal yang baik saya juga open-minded juga kalau semuanya ada idea bagusnya diginin oke saya welcome aja gitu dan semua orang orang yang terlibat dalam pembuatan videoclip dari makeupnya dari pokoknya semuanya deh dari makeup yang pegang rambut yang pegang baju yang untuk videoclipnya sendiri bahkan kru-kru nya semuanya bahkan sampai si Sunny nya setemen-temen saya Temi dani jadi satu di situ nggak ada loh saya ngerasa bahwa itu tuh kerja yang berat enak banget enak banget gitu ternyata apa ya saya seneng aja gitu Hah kok bisa seperti ini ya kok bisa seperti itu ya saya betul-betul menikmati banget prosesnya kalau ditanya suka dukanya proses pembuatan dari apa tek vokal lagunya kuta baik-baik saja mendapatkan lagunya sampai ke video klipnya sampai rilis saya menganggap Alhamdulillah semuanya tuh indah karena nggak mungkin dalam sebuah proses pasti ada missnya lah sedikit lah menurut saya apalagi kayak kemarin waktu live streaming gitu itu itu bener-bener juara banget gitu kita tuh nggak pakai I.O semuanya kita kerjakan sendiri saya dibantu keluarga saya gitu terus maksudnya saya memiliki tim hebat di sana gitu jadi saya dapat support juga dari temen-temen yang kayaknya dari hati mau apa nih jadi untuk saya saya I feel blessed gitu kalau mau dibilang jungkir baliknya membuat live streaming itu ya aduh behind the scene-nya halo kita mau live streaming jam 7 video dan setengah 6 listrik mati itu saya udah nggak ngerti sementara di YouTube itu saya sudah tahu dikasih tahu bahwa ada 1500 orang yang lagi on untuk menunggu live streaming padahal masih kurang lebih nunggu satu setengah jam jadi disitu saya sampai yang mikirnya gini oh my god bagaimana ini apa ceritanya saya harus live sementara mati lampu gitu ya terus saya cuman pasrah gini ya sudah lah gitu kadang-kadang kan apa yang kita rencanakan itu kan tidak selamanya harus sesuai dengan keinginan kita jadi ya saya pasrah aja gitu Alhamdulillah banget ternyata jam setengah 7 listrik nyala meskipun ada beberapa part yang harus mati tetap aja saya syukurin jadi di di tempat-tempat tempat kita mau apa live itu listrik sebagian mati bahkan di tempat yang harusnya ada teman-teman saya datang itu harusnya lampu menyala karena kondisi listrik yang kita udah pada panik semuanya mendekati live streaming ya sudah lah gitu enggak karena nih separo nyala yang penting pada saat di stage nya itu bisa dapat untuk ya itu perjuangan semua tim sih maksudnya yang paling penting pada saat kita lagi mau live streaming itu semua on gitu ya sudah saya 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 cuma pasrah ya Allah kalau memang udah seharusnya saya live streaming ya saya live streaming kalau enggak ya iya apadah ya ini mungkin ya bukan bukan saatnya Alhamdulillah menyala dan dengan keadaan seperti itu pun Alhamdulillah acara lancar dan pada saat itu juga teman-teman ataupun siapapun yang bekerja tidak mengalami kendala apapun jadi saya sangat-sangat bersyukur saya sangat-sangat bersyukur jadi pertama saya bisa sampai maksudnya kayak saya bisa nyanyi lagi saya bisa rilis lagu lagi pastinya ini juga sudah ada dari restu terutama ibu saya almarhum bapak saya mungkin disana di surga juga memberikan restu terhadap saya suami saya anak saya itu sudah pasti keluarga besar saya teman-teman semuanya terus Alhamdulillah saya juga dapat tim yang hebat jadi saya pikir apa ya ini kado ulang tahun istimewa banget untuk saya di tahun sekarang ini Alhamdulillah banget terutama begitu lagu ini rilis saya melihat responnya juga ternyata benar adanya saya rindu bernyanyi dan di luar sana banyak juga yang merindukan saya bernyanyi kalau saya bercerita tentang kenapa pada saat saya rilis single kuta baik-baik saja tanpamu itu dengan live streaming gitu terus dengan dengan sesuatu yang mungkin sesuatu yang beda lah ya gitu beda menurut saya saya pikir saya harus beda pada saat itu saya memikirkan saya sudah lama tidak bernyanyi kemudian ditambah lagi nih orang-orang yang bertemu dengan saya idea dari Sunny pun juga bilang kita bikin aja semuanya di konsep yang seperti ini nggak tahu pada saat itu idenya idenya terlalu terlalu gila menurut saya gitu saya malah kadang-kadang berpikir ini tambah umur tapi kok ya Alhamdulillah dikasih sehat ya gitu tapi kok kayaknya banyak sekali hal-hal yang pengen saya lakukan gitu dan apa ya good influence itu pun juga datang dengan sendirinya juga semuanya mengarah ke satu hal yang positif gitu jadi saya pikir ya why not gitu jadi semuanya tuh dari proses pembuatan video klip sampai kita punya pemikiran bahwa kita akan launching saya memang sudah merencanakan bahwa saya pengen rilis lagu ini tuh pada saat saya birthday gitu itu tadi cerita-cerita saya di segmen ini jadi untuk teman-teman semuanya ayo ya jangan lupa like and subscribe YouTube channel saya saya main sari official